Intro Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa makunna linah tadia lawla an hadana Allah ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma baad qala ta'ala fi kitabhi al-kariim ya ayuhallathina amanuttaqullah haqqatu qatih wala tamutunna illa wa antum muslimun bapak-bapak dan ibu para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bertemu kembali untuk melanjutkan kajian kita yaitu kajian fatwa-fatwa tarcih ataupun putusan-putusan tarcih pada pagi hari ini lebih kepada fatwa-fatwa tarcih di mana majlis tarcih ada komisi fatwa atau tim fatwa itu memberikan jawaban terhadap berbagai macam pertanyaan yang disampaikan oleh umat islam khususnya warga muhammadiyah kita awali dengan membaca basmalah bismillahirrahmanirrahim pada pagi hari ini bagaimana yang sudah beredar di dalam undangan kita membahas masalah yang mungkin menjadi pertanyaan sebagian dari kita bagaimana ketika kita menjadi seorang makmum dalam sholat berjamaah yaitu makmum yang terlambat atau sering disebut dengan masbuk masbuk itu artinya dari kata sabako sabako itu mendahului mendahului berarti kalau masbuk berarti terdahului kita datang sudah terdahului oleh sholat berjamah yang dipimpin oleh imam nah karena terdahului berarti kita tertinggal bertinggal atau matruh atau muta akhir kita datang datang di akhir atau kita datang setelah sholat itu dilaksanakan setara berjamaah oleh imam dan itulah yang disebut dengan masbuk nah kalau secara umum makmum yang masbuk makmum yang terlambat ya dia menyempurnakan keat yang tertinggal ya keat yang tertinggal misalnya kita datang sholat berjamah sudah berjalan melewati ruku yang pertama katakanlah kita masuk sudah waktu i'atidal maka kita berarti sama dengan sudah tertinggal satu rakaat itu apabila kita masuk dalam sholat berjamah dimana imam bersama jamaah yang lain sudah melewati ruku atau sudah i'atidal dan seterusnya ya kalau sudah seperti itu berarti kita sudah tertinggal satu rakaat kalau tertinggal satu rakaat maka nanti kewajiban kita adalah melanjutkan meneruskan setelah sholat itu selesai kita berdiri untuk menyelesaikan rekaat yang tertinggal berarti satu rakaat tapi kalau kita masih bisa mendapati rukuknya imam kita bisa apa namanya rukuk bersama imam jadi ketika datang imam belum rukuk atau imam sedang rukuk dan kita bisa mengejar bersama rukuknya imam dihitung tidak terlambat artinya kita mendapatkan rekaat penuh dari rekaat yang pertama sehingga kita tidak perlu menambah apa namanya rekaat lagi bagi hari ini yang menjadi persoalan adalah bagaimana apabila makmum masbuk misalnya ada satu dua atau beberapa makmum masbuk itu kemudian membuat jamaah sendiri jadi misalnya disini yang ditanyakan karena di beberapa tempat mungkin menjadi satu kebiasaan jadi mungkin ada orang yang berjajar dua orang atau tiga orang sama-sama sama-sama masbuk sama-sama masbuk sama-sama terlambat nah begitu selesai imam bersama makmum yang lain tadi yang jamaah utama itu selesai maka tiga orang yang masbuk tadi kan dia meneruskan kekurangannya nah ketika dia meneruskan kekurangannya karena dia bertiga dan kebetulan berdekatan berjajar maka salah salah satu dari tiga orang tadi maju menjadi imam atau dua orang yang lainnya mundur ke belakang mengangkat salah satu jadi imam sehingga dia menjadi makmum yang seperti itu seperti yang seperti itu apakah ada apa namanya dasarnya atau tidak jadi kita bertiga atau berdua sama-sama masbuk ketika imam yang utama tadi sudah selesai sholatnya bersama jamaah yang lain kita berdua yang masbuk tadi bolehkah salah satu diangkat menjadi imam berarti makmumnya salah satu saat karena hanya dua orang dia yang merasa di posisi posisi yang tepat dia mundur sedikit atau kalau tidak dia bergeser sedikit sehingga kemudian dia mengangkat temannya yang disebelahnya tadi menjadi imam bagaimana yang seperti itu nah infatwa majlis Tardih BP Muhammadiyah sejauh ya sejauh yang dilakukan untuk meneliti dari dalil-dalil yang ada terutama tentu adalah dalil-dalil dari hadis Nabi Sallallahu alaihi wasalam kalau dari segi itu tim fatwa majlis Tardih merasa belum menemukan dasar hukum tentang salah seorang diantara para makmum masruk tadi ada yang maju ke depan untuk menjadi imam atau mungkin ada yang mundur ke belakang menjadi makmum atas apa namanya temannya atau saudaranya yang sama-sama masbuk ketika menyelesaikan sholatnya yang tertinggal tadi yang seperti ini belum ditemukan dalilnya secara sore di dalam ibadah mahdoh kita punya pandangan punya dasar jadi dalam ibadah mahdoh kita diperintahkan untuk mengikuti tuntunan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya tidak boleh mengada ada ini pandangannya seperti itu ya ini didasarkan kepada hadis Nabi dari Aisyah R.A Nabi bersabda kalau Rasulullah S.A.W men ahdasa fi amrina hadha ma laisa minhu fahuwa raddun atau hadis yang lain riwayat yang lain diratkan oleh Bukhari kalau tadi oleh Muslim menamila amalan laisa alaihi amrina fahuwa raddun jadi artinya man ahdasa yang lewat Muslim barang siapa yang mengada ada ahdasa mengada ada fi amrina dalam urusan kami urusan kita artinya urusan yang dimaksud disini urusan agama secara khusus yang disampaikan oleh Nabi yang itu tidak berasal daripadanya fahuwa raddun maka dia akan tertolak dalam riwayat Bukhari disebutkan menamila amalan laisa alaihi amrina fahuwa raddun barang siapa yang melaksanakan sebuah amalan sebuah perilaku dalam urusan ibadah laisa alaihi amrina yang tidak ada perintahnya dari kami ini dalam urusan ibadah mahdah tadi bahwa raddun maka dia akan tertolak kalau melihat dua riwayat tadi maka ya memang kebetulan juga belum ada itu contoh pada zaman Nabi dan sahabat seperti itu ketika dia sama-sama masbub kemudian salah satu mengangkat yang ada barangkali kalau ada orang yang masbub kemudian datang lagi ketika dia menyelesaikan kekurangan pekaatnya kemudian ada datang orang lain orang lain lagi datang karena dia tidak bisa mengikuti jamaah yang utama tadi maka dia mengangkat orang yang berdiri sholat tadi dia tidak tahu dia masbub atau tidak kemudian dia mengangkat dia menjadi imam kalau itu kalau itu lain masalah jadi bukan seperti itu yang dimaksud di dalam masalah pagi ini adalah sama-sama masbub sama-sama semula mengikuti imam yang sama ketika imamnya selesai dia masih kurang satu atau dua kemudian dua atau lebih orang tadi menjadikan salah satunya sebagai imam dengan cara mundur ke belakang atau yang menjadi imam tadi maju ke depan jadi berdasarkan galil-galil tadi yaitu dua hadis yang secara redaksional hampir sama dan substansinya memang sama dalam riwayat Bukhari dan Muslim ini perawi yang dipandang oleh apa namanya para para ahli hadis sebagai perawi yang memiliki kualitas tertinggi dalam kesohikan hadis yaitu Bukhari dan Muslim nah kemudian di dalam kusul faqih ada kaidah faqih yang berbunyi al-aslu fil-ibadati al-butlan al-aslu pada dasarnya fil-ibadat dalam urusan ibadah khususnya adalah ibadah ma'udho al-butlan al-butlan itu artinya harus dibatalkan atau harus ditinggalkan atau terlarang sehingga ada sebuah dalil al-amri sampai ada dalil yang menunjukkan perintah jadi kalau dalam urusan ibadah khusus ibadah ma'udho itu kalau tidak ada perintah kita tidak laksanakan kenapa kita sholat duhur karena ada perintah sholat di waktu duhur empat rekaat kenapa kita sholat asar karena ada perintah sholat di waktu asar empat rekaat dan seterusnya kalau tidak ada tidak ada perintah ya kita tidak sholat karena ada perintah kita sholat itu namanya ibadah ma'udho seperti itu dalam urusan ibadah ma'udho itu kalau ada perintah kita kerjakan kalau tidak ada perintah kita tidak kerjakan kalau 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 ada contoh dari nabi kita kerjakan tidak ada contoh tidak kita kerjakan karena nabi mengatakan selu kamar ro'ay tumuni usalli setelah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat nah berdasarkan dalil dalil tadi kemudian juga kaidah yang dikemukakan tadi al-aslu fil-ibadati al-butlan ada yang menyebut juga al-aslu fil-ibadati at-tahrim hatta yakuma dalilun halal amri maka menurut majlis tarjih dalam hal ini komisi atau divisi fatwa divisi kalau di majlis tarjih namanya divisi fatwa kalau di majlis lama komisi fatwa divisi fatwa majlis tarjih berpendapat tidak perlunya para makmum masbuk mengangkat imam baru dalam menyelesaikan kekurangan sholatnya sekalipun imam tersebut dari sesama masbuk jadi kita sesama masbuk bersama-sama masbuk berdua berdua atau bertiga ya sudah kita selesaikan sendiri sendiri kita menyelesaikan kekurangannya sendiri sendiri tidak mengangkat salah satu menjadi imam dari sesama yang masbuk tadi yang berbeda adalah kalau ada orang yang mungkin masbuk kemudian menyelesaikan kekurangan rekaatnya setelah itu ada datang lagi orang lain untuk sholat dan dia dari rumah sudah berniat untuk sholat berjamaah ternyata sholat jamaahnya sudah selesai tapi ada orang yang sedang sholat bisa jadi dia orang yang masbuk atau tidak masbuk maka kemudian dia bergabung memberi isyarat dengan cara berdiri di sebelah kanannya apabila dia sendirian tapi kalau ada orang lain dengan cara dia berdiri di belakangnya di belakang orang tadi mengangkat menjadi imam kalau itu bisa karena yang satu bukan masbuk tapi memang betul-betul sudah sudah selesai sholatnya yang masbuk yang tadi jadi orang yang yang masbuk terlambat dalam berjamaah kemudian ada kekurangan rekaat yang harus diselesaikan maka dia apa namanya menyelesaikan kekurangannya baik itu dia sendirian atau beberapa orang yang lain masbuk maka dia menyelesaikan sendiri sendiri kenapa karena pada hakikatnya dia atau mereka orang-orang yang masbuk tadi sudah melaksanakan sholat berjamaah bersama imam utama tadi jadi sudah melaksanakan sholat berjamaah maka tidak perlu apa namanya mengangkat atau menjadikan makmum yang sesama masbuk tadi menjadi imam ini menurut pandangan majlis tarjir nah adapun didapati masbuk bersama imam itulah yang dipandang permulaan sholat baginya dan yang harus disempurnakan sesudah imam salam itu adalah akhir sholat baginya jadi kita menyelesaikan kekurangan rekaat itu ya kita selesaikan sendiri sendiri kita selesaikan sendiri sendiri rasulullah s.a.w. hanya memerintahkan untuk menyempurnakan kekurangannya saja sebagaimana disebut di dalam hadis wad bukhari dari Abu Hurairah beliau bersabda idha sami'tumul iqamah famsyu ilasolah babila kalian mendengar iqamah maka berjalanlah kalian menuju sholat wa'alaikum bisakina wal wakor apabila kalian mendengar iqamah maka hendalah kalian berjalan menuju sholat itu dengan tenang bisakina dengan tenang wal wakor artinya ya tenang dan ya kalau wakor itu artinya berwibawa jadi tenang tidak tergesa-gesa kira-kira begitu ya artinya jangan sampai ya kita lagi jalan kemudian dengar iqamah kemudian kita lari ya tidak perlu lari disini nabi mengatakan tetap wa'alaikum bisakina wal wakor kalian tetap berjalan dengan tenang dan ya tenang juga wakor wal tusri'u dan janganlah kalian tergesa-gesa maka fama adroktum fasolu apa yang kalian dapatkan dari sholat itu maka ikutilah jadi kalau kita berjalan dengan tenang tadi ya mungkin mempercepat sedikit tidak apa-apa tapi tidak lari-lari tidak seperti tergesa-gesa ya kita apa namanya kemudian mendapati sholat berjamaah itu masih utuh ya artinya imam belum rukuk di rekaat pertama maka kita terhitung sholat lengkap bersama imam tapi kalau kita bergabung dengan jamaah itu imam sudah rukuk atau imam sudah selesai rukuk imam sudah selesai rukuk sehingga kita tidak bisa rukuk bersama imam maka kita berarti sudah tertinggal satu rekaat maka disini Nabi mengatakan fama fama ad ruptum fosolu wama fatakum fa'atim jadi apa yang kalian dapat maka ikutilah kalau dapatnya sebelum rukuk rekaat pertama ikutilah dan selesai bersama imam karena dia sempurna masih tapi kalau sudah mendapati imam sudah selesai rukuk dan kita tidak mampu tidak bisa rukuk bersama imam maka yang tertinggal apa yang kalian tertinggal sempurnakan berarti kita akan tertinggal satu rekaat maka kita sempurnakan satu rekaat setelah sholat bersama imam tadi selesai kita berdiri kita tidak ikut salam tapi kita berdiri kemudian kita menyelesaikan kekurangannya itu yang diperintahkan oleh nabi yang diperintahkan oleh nabi adalah kita menyelesaikan kekurangannya tidak ada perintah untuk apa namanya mengangkat imam baru dalam menyelesaikan kekurangan sholat tersebut jadi ini pendapat majlis tarjih seperti itu memang ada pendapat yang lain pendapatnya itu didasarkan kepada pemikiran saja pemikiran atas dalil tentunya jadi kalau kita sholat lebih dari satu orang tidak mengangkat salah satunya menjadi imam artinya kita harus berjamaah tapi dalam kasus ini kita sudah berjamaah kita sudah sholat berjamaah kita hanya apa namanya tinggal menyelesaikan kekurangannya nah ketika menyelesaikan kekurangannya diselesaikan sendiri ada yang kurang satu selesaikan sendiri ada yang kurang dua selesaikan sendiri ada yang kurang tiga selesaikan sendiri nanti kalau mengangkat jamaah imam apalagi yang diangkat keliru ternyata yang diangkat jadi imam tadi kekurangannya lebih banyak padahal kita hanya kurang satu berarti kita malah kelebihan sholatnya kita tidak tahu kekurangannya masing-masing berapa atau kalau kita apa namanya bertiga itu kekurangannya ada yang kurang satu kurang dua kurang tiga maka nanti yang satu tadi jadi imam selesai maka berikutnya yang kedua jadi imam lagi selesai yang ketiga sudah tidak ada imam lagi dengan sendirian bisa jadi empat rekaat yang dia laksanakan kalau sholat empat rekaat itu selama sholat empat rekaat karena harus menyempurnakan kekurangan-kekurangannya bisa jadi selama sholat empat rekaat tahiyat terus karena yang pertama tahiyat bersama imam utama nanti tahiyat lagi bersama imam yang kedua tahiyat lagi bersama imam yang ketiga terakhir dia sendirian harus tahiyat karena sudah tahiyat akhir berarti empat rekaat hanya tahiyat terus bisa jadi seperti itu jadi ini tentang makmum masbuk beberapa makmum masbuk bersama-sama kekurangannya diselesaikan sendiri-sendiri tidak perlu mengangkat imam baru ini apa namanya pendapat majlis tahiyat seperti itu perkecuali tadi ya ada orang yang datang berikutnya setelah sholat utama selesai kemudian dia bermakmum kepada orang yang sedang menyelesaikan kekurangan itu boleh kita bermakmum kepada orang yang yang sedang menyelesaikan kekurangan itu dibolehkan bahkan itu dianjurkan karena kita sholat sholat wajib sholat imam waktu itu disunnahkan sunnah muakat bahkan ada mazhab zuhiri yang mewajibkannya dia mewajibkannya karena ada ancaman dari nabi sunnah hamiyah dari nabi aku akan membakar rumah yang didalamnya terdapat laki-laki yang tidak mau menghadiri sholat berjamaah di masjid dari hadis itu kemudian disimpulkan itu ada dalam buku yang diterus oleh said shabib judulnya sholatul jamaah bukan fikih sunnah tapi ada buku kecil ditulis oleh said shabib sholatul jamaah dia berpendapat bahwa sholat berjamaah itu wajib tapi umumnya ulama jumhurul ulama mayoritas ulama sholat berjamaah hukumnya sunnah mu'akadah sunnah mu'akadah ini tentang makmum masbub yang bersama-sama apakah perlu mengangkat imam baru dengan jamaah baru maka disebutkan dijelaskan oleh Mas Yisarjih itu tidak ada contohnya dari nabi dari sahabat dan juga dari salafus sholihin pun juga tidak ada dalil-dalil maka menyelesaikan atau sholat ya menyelesaikan kekurangan sholat bagi makmum-makmum yang masbub dilaksanakan sendiri-sendiri sesuai dengan kekurangannya masing-masing nah kemudian berikutnya tentang sholat sunnah bakdiyah jumat sholat sunnah bakdiyah jumat itu disunahkan yaitu dengan melaksanakan sholat sunnah empat rekaat dengan dua rekaat salam dua rekaat salam jadi kalau kita melaksanakan sholat jumat maka ada sholat bakdiyah jumat ini dalam hadis riwat muslim dari Abu Hurairah katakan mangka naminkum musallian bakdil jumat wal yusalli arbaan barang siapa yang melaksanakan sholat yaitu sholat jumat kemudian melaksanakan sholat sesudahnya maka wal yusalli arbaan maka endahlah dia melaksanakan sholat empat rekaat nah empat rekaat itu apa namanya dilaksanakan dengan dua rekaat dua rekaat dua rekaat dua memang ada juga yang berpendapat fal yusalli arbaan itu ya sholat empat rekaat sekaligus seperti sholat tarawah itu empat rekaat tanpa takhiat awal yang berpendapat seperti itu dan kelihatannya majlis tarjif berpandangan boleh dua-duanya boleh dua-duanya wal yusalli arbaan langsung atau rok hata ini rok hata ini meskipun hadisnya memang fal yusalli arbaan darah dia sholat empat rekaat jadi memang bakdal jum'ah sholat sunnah bakdal jum'ah itu adalah empat rekaat bahkan di dalam beberapa fatwa ulama di dalam kitab-kitab fakihnya seseorang bisa melakukan dua rekaat itu ketika berada di masjid dua rekaat ketika masih berada di masjid selesai sholat jum'ah kemudian wirid sebentar setelah itu sholat bakdal jum'ah dua rekaat setelah itu pulang sampai di rumah dua rekaat lagi di rumah ada yang memanfaatwakan seperti itu ini tentang bahdiyah jum'ah kemudian yang kedua tentang sholat sun'at fajar sholat sun'at fajar atau sholat sun'at kobliah subuh jadi sholat sun'at fajar itu sholat dua rekaat sebelum sholat subuh tentu dilaksanakan setelah azan subuh berkumandang setelah azan subuh berkumandang kita sholat kobliah subuh dan itulah yang disebut dengan sholat sun'at fajar dalam beberapa hadis misalnya hadis riwayat bukhari ketika riwayat muslim disebutkan dalam hadis muslim itu nomornya 1193 nabi bersabda rog 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 atal fajri khairun minat dunya wa mafiha dua rekaat sun'at pajar itu khairun minat dunya wa mafiha lebih baik daripada dunia dan isinya lebih baik daripada dunia dan seisinya dua rekaat sebelum tubuh itu termasuk bagian dari sholat sunnah kobliah yang seluruhnya yang menghitung 10 rekaat ada yang menghitung 12 rekaat kalau dihitung ada yang muakad dan muakad bisa sampai 12 rekaat misalnya kobla zuhur dua atau empat bakda zuhur dua atau empat kemudian bak kobla asar dua bakdal maghrib dua atau empat kobla maghrib itu opsional juga dua atau kosong kemudian kobla isyah dua atau kosong bakdal isyah dua atau empat kemudian kobla subuh itu dua sehingga seluruhnya menjadi 12 rekaat atau 10 rekaat jadi itu bagian dari sholat sunnah kobliyah kalau kita laksanakan sebelum masuk adzan subuh itu bukan sholat sunnah fajar bukan sholat sunnah fajar ya sholat sunnah bisa sholat sunnah mutlak bisa apa namanya sholat sholat yang lain ya jadi mungkin sholat hajat atau apa ya kita laksanakan sebelum masuk adzan subuh gak apa-apa atau kita masuk masjid berarti sholat lihur matril masjid atau tahiyyat al-masjid sholat tahiyyat al-masjid atau kita berwudu selesai wudu kita sholat dua rekaat yang namanya sholat sunnah wudu jadi berwudu itu merupakan nikmat yang diberikan oleh Allah maka ada yang menyebut sholat sunnah syukuri wudu sholat sunnah mensyukuri wudu jadi wudu aja disyukuri ya memang kita perlu banyak-banyak bersyukur kepada Allah ta'ala kemudian yang ketiga dari persoalan sholat sunnah ini yaitu sholat sunnah iftithah sholat sunnah iftithah itu apabila kita mau melaksanakan kiyamul lail atau sholat taraweh yang menjadi pertanyaan disini sholat sunnah iftithah yang dilaksanakan sebelum taraweh apabila tarawehnya itu berjamaah apakah sholat iftithah hanya itu berjamaah atau tidak boleh dilaksanakan berjamaah atau sendiri-sendiri nah kalau menurut hadis dari riwayat Ibnu Abbas jadi Ibnu Abbas ini adik sepupu nabi saudara sepupu nabi Muhammad s.a.w. tapi juga merupakan keponakan dari salah satu istri nabi yaitu umul mu'minin maimunah bu maimunah jadi kalau dengan nabi sepupu dengan bu maimunah itu buliknya sehingga Ibnu Abbas sering menginap di rumah nabi dalam hal ini di rumah istri nabi yaitu bu maimunah beberapa kali kemudian ketika malam nabi bangun Ibnu Abbas ikut bangun kemudian Ibnu Abbas mengambilkan air wudu nabi berwudu ibnu Abbas ikut berwudu nabi selat malam ibnu Abbas ikut selat malam dan ibnu Abbas apa namanya bermakmum kepada nabi salallahu salam dari awal sehingga ketika solat iftithahnya pun atau banyak dikenal dengan khofifatain khofifatain kenapa khofifatain karena dua rekaat ringan hanya membaca fatihah saja tidak pakai surat maka disebut khofifatain tapi kalau dalam hadis nabi disebutkan itu iftithah bukan doa iftithah tetapi solat iftithah solat pembuka solat pembuka sebelum melakukan kiamulail atau sebelum melakukan taraweh nah kalau melihat riwayatnya ibnu Abbas ini di keluarkan oleh Abu Dawud maka solat khofifatain atau solat iftithah tadi bisa dilaksanakan juga dengan berjamaah karena ibnu Abbas bermakmum kepada nabi dan disini ada kasus lagi juga ketika ibnu Abbas menjadi makmum beliau kan makmum sendirian jadi beliau bermakmum kepada nabi sendiri jadi makmumnya hanya satu yaitu ibnu Abbas itu sendiri dia berdiri di sebelah kiri dia bermakmum dengan berdiri di sebelah kiri nah ketika nabi dalam keadaan solat menjadi imam beliau menggeser menggeser ibnu Abbas dari di sebelah kiri dipindah ke sebelah kanan saya tidak tahu bagaimana cara menggesernya tapi yang jelas diriwatkan dalam hadis ibnu Abbas itu nabi menggeser dengan ini menarik telinganya ini menjewer telinganya jadi ya mungkin karena menjewer karena keakraban saja keakraban sesama dengan sepupu ya dengan sepupu pindah ke sebelah kanan gak tahu digeraknya lewat depannya atau lewat belakangnya yang penting dipindah di sebelah kanan sehingga hadis itu ada beberapa hukum yang bisa kita ambil yang pertama makmum kalau sendirian berdiri di sebelah kanan yang kedua solat eftitah bisa dilaksanakan dengan berjamah kemudian solat kiamulail di luar Ramadan juga boleh dilaksanakan secara berjamah jadi yang berjamah tidak hanya tarawih di bulan Ramadan saja di luar Ramadan juga boleh dilaksanakan solat berjamah itulah maka kalau kita keluarga Muhammadiyah atau UMS mengadakan bayitul arkom pimpinan bayitul arkom dosen bayitul arkom mahasiswa itu kan malam ada kegiatan kiamul kiamulail kiamulail itu dilaksanakan dengan berjamah karena banyak yang mengatakan apa boleh solat tahajud solat kiamulail itu berjamah padahal itu di bulan bulan Ramadan kalau bulan Ramadan kan tarawih oke berdasarkan hadis riwayat Abu Dawud dari Ibnu Abbas ini maka kita bisa mengambil simpul paling tidak ada tiga tadi ya yang pertama solat berjamah dengan makmum satu orang harus berada di sebelah kanan berdirinya yang kedua solat iftitah atau khofifate bisa dilaksanakan juga dengan berjamah kemudian yang ketiga kiamulail di luar bulan Ramadan juga bisa dilaksanakan secara berjamah tidak hanya tarawihnya saja saya kira ini Bapak Ibu sekalian persoalan-persoalan yang muncul di masyarakat yang perlu mendapatkan penjelasan berdasarkan fatwa tarjih dan saya apa namanya membaca fatwa itu kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian belum menjawab pertanyaan sebelum pertanyaan secara langsung mungkin saya baca dulu yang chat ini ya maksud chat untuk presensi silahkan nanti bisa diisi presensinya atau di share ulang ya yang pertama pertanyaan dari min min si kalau sholat witir sebagai sholat penutup sebaiknya dilakukan sebelum tidur atau setelah sholat tahajud dan bagaimana trik sholat biar benar-benar khusup ini yang trik ini yang susah jadi yang pertama sholat witir itu memang merupakan sholat akhir sholat penutup dari kiyamulail atau tahajud atau taraweh maka ya kita laksanakan setelah selesai tahajud itu yang bagus begitu afdalnya seperti itu nah tapi nabi pernah memberikan pesan kalau gak salah juga kepada Ibnu Abbas itu tentu ditujukan kepada mereka yang khawatir tidak bisa bangun malam untuk bertahajud mungkin karena aktivitas yang tinggi kemudian capek dikhawatirkan tidak bisa bangun malam maka autiru kobla antanamu berwitirlah sebelum kalian tidur tapi kalau kita punya keyakinan sudah menjadi kebiasaan pokoknya jam setengah telur jam dua setengah tiga jam tiga mesti bangun ya kita tidur duluan tidur dulu sholat witernya nanti setelah sholat tahajud atau qiyamul lay untuk sholat biar biar khusus ya tadi kita bangun di waktu malam di waktu hening tenang apalagi kalau kemungkinan kita membaca doa-doanya itu doa eftitah kita fatihah kita kita apa kita pahami maknanya insyaallah itu akan membantu kehusuan kita kehusuan kita kemudian dari Pak Heri Purnama untuk memaksimalkan pahala bolehkah niat ibadah sunnah dikabung misalnya tahiyatul masjid dengan kobliya kalau untuk sholat ini begini kalau kita datang apa namanya ke masjid masih ada waktu dua-duanya kita laksanakan tahiyatul masjid kemudian kobliya tapi kalau waktunya kira-kira sudah tidak nutut hanya satu kita langsung sholat kobliya tidak usah menggabungkan niat jadi kalau kita sholat datang tidak sempat sholat tahiyatul masjid kemudian kita sholat kobliya insyaallah tahiyatul masjidnya sudah tercatat terhitung oleh Allah Ta'ala jadi tidak perlu satu sholat untuk dua niat tidak perlu kemudian kita datang sudah komat otomatis kita tidak tahiyatul masjid tidak kobliya kita langsung sholat sholat wajibnya berjamaahnya itu insyaallah yang lainnya sudah tercatat tetapi sebaiknya kita usahakan datang ke masjid itu ada waktu yang cukup untuk melaksanakan sholat sholat sunnah tadi kemudian puasa ayam ulbit dengan puasa seneng kemis jadi kita laksanakan salah satu misalnya kita dengan mengutamakan ayam ulbit nya kita seneng kemis sudah rutin pas hari itu barengan dengan ayam ulbit kita utamakan ayam ulbit nya maka puasa yang lainnya itu sudah mengikuti otomatis tidak perlu double-double niat jadi ayam ulbit sudah menutupi seneng kemis nya apabila bersamaan insyaallah semuanya sudah tercatat kemudian sulastri berkaitan bertanya terkait dengan surat sunnah kok surat sunnah mungkin sholat sunnah maksudnya mungkin sholat sunnah ada sholat sunbudu tahiyotul masjid dan kablasuluh bagaimana cara melakukannya apakah bisa dalam satu niatnya jadi tadi saya katakan kalau waktunya mencukupi untuk semuanya jadi kita apa namanya datang ke masjid sebenarnya sudah membawa wudhu ternyata kita hadas maka kita berwudhu di masjid itu karena kita berwudhu maka kita laksanakan sholat sunnah wudhu setelah itu kita laksanakan sholat tahiyotul masjid setelah itu kita laksanakan sholat kobliyah itu kalau cukup kalau cukup tiga-tiganya kita laksanakan cukupnya hanya satu kita laksanakan salah satu salah satu yang mana tentu yang paling utama yang paling utama adalah kobliyahnya karena itu sudah azan apalagi ada menitan untuk jam ikhomah itu tinggal empat menit misalnya ya sudah kita langsung sholat sunnah kobliyahnya insyaallah tahiyyatul masjidnya sunnah wudhunya sudah ter cangkup di dalamnya jadi tidak perlu tadi mendobel-dobel niatnya kira-kira seperti itu berikutnya Pak Nur Sidi Muhammad Nur Sidi bagaimana kalau kita sholat berjamaah di masjid lalu kita melaksanakan sholat sunnah tiba-tiba ada makmum jadi kita sedang sholat sunnah mungkin bah dia kemudian ada orang datang bermakmum kepada kita kita tetap biarkan dia bermakmum kepada kita jadi bisa sholat imam dengan sholatnya makmum itu berbeda selama gerakan sholatnya sama maka tetap sah sholatnya jadi yang jadi imam tadi dia sholat sunnah bah dia tapi yang datang belakangan bermakmum kepada kita dia sholat mungkin waktu itu badat zuhur dia sholat zuhur ketika kita selesai dua rekaat dia selanjutkan dua rekaat itu tidak mengapa karena gerakannya sama gerakannya sama jadi gak usah ditolak ditolak misalnya dengan ada yang pakai isyarat apa gitu ya menelitakan tangan di punggung atau gama atau bagaimana itu tidak perlu biarlah dia bermakmum kepada kita sampai menyelesaikan kita menyelesaikan sholatnya dan dia menyelesaikan kekurangannya doa dalam sholat tahajud yang wajib dengan doa khusus Allahumma lakal hamdu antanur sama wadu apakah apakah doa dalam sholat tahajud ya tidak wajib sholat doa doanya sunnah sholatnya sunnah doa doa yang mengikutinya juga sunnah nur subukti letak makmum di sebelah kanan imam berarti untuk semua makmum baik enggak jadi kalau makmum itu sesama jenis laki-laki dengan laki-laki jadi makmumnya laki-laki imamnya laki-laki maka makmum yang sendirian itu berada berdiri di sebelah kanan imam kalau imamnya perempuan makmumnya juga perempuan juga begitu bahkan jamaah sholat berjamaah dengan jamaahnya perempuan semua imamnya perempuan maka imam itu berada di tengah-tengah tidak di depan tapi di tengah-tengah soft pertama jadi imamnya berada di tengah soft pertama dari soft perempuan tadi itu kalau jamaah perempuan imamnya perempuan jamaah perempuan imamnya laki-laki imamnya di depan jamaah satu orang makmumnya satu orang imamnya laki-laki makmumnya perempuan maka makmum perempuan berada di belakang imam bukan di kanan imam walaupun itu istrinya sendiri walaupun itu istrinya sendiri tidak boleh apa namanya di di samping imam tadi saya kira itu yang di chat Monggo yang mau bertanya tadi yang sudah mendaftar dipersilahkan boleh bertanya Pak Ustaz sepertinya baru saja saya saya chatting di saya tuliskan di chat tapi tidak apa-apa ini berkaitan dengan salat mitir tadi Pak Ustaz kalau tidak salah ada hadis Soheh yang Rasulullah bersata lakukanlah tiga hal yaitu yang pertama salat mitir sebelum tidur kemudian salat duha di pagi hari dan ayam kuasa ayam mulbit dalam setiap bulan dengan adanya hadis seperti itu kalau tidak salah ada yang bertanya tentang salat mitir apakah lebih baik dilakukan sebelum tidur atau sesudah salat hajud di malam hari menurut Pak Ustaz afdolnya bagaimana kalau selama ini saya lebih sering melakukannya sebelum tidur salat mitir kemudian salat duha dan ayam mulbit itu berusaha untuk secara konsisten bagaimana menurut Pak Ustaz mohon pertunjuknya terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam jadi tadi sudah saya sampaikan wasiat Nabi 3 itu terutama yang autiru koblaan tanamu berwitirlah sebelum kalian tidur itu dalam kondisi dimana kita ada kekhawatiran tidak bisa bangun malam jadi kalau kita bisa bangun malam maka berwitir dilaksanakan sesudah kita bangun malam dan sholat kiamulail atau tahajud tapi kalau kita misalnya dalam kondisi yang capek atau apa maka autiru kobla antanamu berwitirlah kamu sebelum kalian tidur jadi sehingga kita apa namanya tidak sampai apa dalam waktu malam itu tidak laksanakan widir jadi nabi itu sangat mengutamakan yang pertama sholat malam minimal widir minimal widir dan juga tadi sholat sunat fajar sholat sunat fajar adalah juga salah satu sholat sunah yang tidak pernah ditinggalkan oleh nabi jadi nabi selalu sholat sunat fajar itu dan juga sholat kiamulail minimal widir walaupun dalam keadaan bepergian itu itu yang dilaksanakan oleh nabi maka tadi kalau terjadi kekhawatiran tidak bisa bangun malam maka autiru kobla antanamu ini ada pertanyaan lagi dari bu bu atau pak atau mas zaki itu ya mungkin ya bu zaki khalisah mungkin ya yang pertama apakah sholat id idul fitri atau idul akha ketika masbuk harus memenuhi kekurangan karena hampir tidak pernah menemui makmum yang masbuk dalam sholat ya sama juga ya jadi kalau orang bergabung sholat id dia terlambat terlambat satu rekaat maka dia menyelesaikan kekurangannya satu rekaat misalnya mendapati imam sudah rukuk atau rukuknya sudah selesai maksudnya rukuknya sudah selesai sudah tidak maka dia tidak bisa rukuk bersama imam maka dia sudah ketinggalan satu rekaat maka dia selesaikan kekurangannya satu rekaat jadi semua jumat juga begitu id juga begitu sholat jumat misalnya bisa jadi kan terlambat sholatnya dia ikut khutbahnya tapi dia harus berwuduk karena ketika ketika mau sholat mungkin hadas apalagi kalau kita di masjid ilharam masjid nabawah itu tempat wuduknya jauh banget sehingga begitu selesai wuduk kemudian kita mengikuti sholat jumatnya bersama imam sudah terlewat satu rekaat maka kita tetap menyelesaikan kekurangannya yang kedua bagaimana makmum masbuk untuk sholat sunnah berjamah dalam hal ini sholat tahajud atau tarawih yang 443 ya sama juga jadi 444 kita kurang berapa kita selesaikan kekurangannya pada dasarnya hukum masbuknya sama jadi kalau kita kekurangannya di 4 rekaat pertama ya kita selesaikan kekurangannya berapa nanti di 4 yang kedua masih terlambat lagi ya disempurnakan lagi dan seterusnya solat duha juga begitu solat duha kalau kita laksanakan berjamaah solat duha ya sebaiknya kalau solat kayak duha ini sendiri-sendiri saja berjamaah boleh tapi solat sendiri-sendiri lebih bagus kemudian saya kira sudah cukup ya untuk Zaki Kolisah saya kira itu Bapak-Ibu sekalian tadi kelihatannya ada yang bukan Zaki Kolisah Mas Zaki Mas Zaki Mas Zaki kok KH-nya siapa itu bapaknya ada tulisan Mas Zaki gitu Mas Zaki oh Mas Zaki Zaki dari mana Mas Iswa Aikiti Eva Iwistad oh Mas Iswa Aikiti baik saya kira terima kasih kita cukupkan waktunya sudah habis jam 8.30 kemudian apa yang kaji pagi hari ini bermanfaat bagi kita karena ini pengalaman harian kita dalam melaksanakan ibadah kita mungkin kita yang perlu kita menekan wawasan secara fakihnya secara dalil-dalilnya saya kira begitu terima kasih subhanakallahumma wabihamdika asyadu ala ilaha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh